Intro Aksi demonstrasi di kantor Bupati Maluku Tenggara Kamis kemarin oleh kelompok masyarakat dari desa Uerlilir kecamatan Kei Kecil berlangsung ricu. Kericuhan ini terjadi akibat masa yang berusaha menemui Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun namun dihalau petugas Satpol PP dan kepolisian. Aksi ini dilakukan guna mendesak Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun untuk tidak melantik kepala desa Uerlilir atas nama Condarus Retobian. Alasannya karena marga Retobian sesuai tatanan adat Cetempat bukan sebagai kepala desa namun kursi kepala desa itu adalah milik marga Retob. Kericuhan masih terus berlanjut karena masa memaksa masuk ke dalam kantor daerah itu. Meskipun dihalau aparat namun masa berhasil menerobos masuk hingga ke lobby kantor itu. Salah satu pegawai Kesbangpol Sofian Rahakbau yang menemui para pendemo itu berjanji akan menyampaikan tuntutan mereka ke Bupati. Setelah mendengar janji Rahakbau itu masa pun kemudian tenang dan satu persatu pun mulai bubar. Dari Maluku Tenggara, Yosef Leisubun, Maluku News.